Kami larut-larut kecil, teman dari renung larut. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Semoga kita semua dan para pemirsa semuanya berada dalam lindungan Allah SWT dan cahaya ma'ilahi menerangi jiwa kita, kita menonton perjalanan kehidupan kita dan membukakan jalan bagi kita untuk mendekati dirinya. Malam ini kita lanjutkan kajian kita, dalam kajian Tasawuf, kita sampai pada Manzilatul Himmah. Himmah ini adalah dorongan yang kuat pada diri seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya atau apa yang diharapkannya. Ini muncul dari kesadaran bahwa sesuatu yang dituju itu adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi dirinya. Jadi seseorang ketika melihat apa yang dia tuju itu sebagai sesuatu yang sangat bernilai baginya, maka dia mengorbankan banyak hal. Ada seorang ulama dikenal sebagai seorang arif. Namanya itu Sheikh Al-Abidi. Sangat dikenal sebagai seorang arif. Dia belajar selama belasan tahun. Setiap hari beberapa orang menyaksikan. Dia selalu membeli lilin. Setiap pagi temukan ada banyak lilin di kamarnya. Sehingga sahabatnya bertanya, Atau apa lilin-lilin ini semua. Padahal kan kita di malam hari tidur dan tidak perlu pada lilin itu. Sheikh Al-Abidi ini berkata begini, Aku jadikan lilin-lilin itu untuk mengusir kantukku. Jadi setiap kali dia merasakan kantuk ketika belajar, mempelajari beragam hal, membaca kitab-kitab dan sebagainya, ketika kantuk itu datang kepada dirinya, dia membakar tangannya. Sehingga tangannya itu banyak sekali, melepuh luar biasa ya. Selama belasan tahun itu, tidak selembar surat pun yang datang dari kampung halamannya itu dia baca. Sehingga surat-surat itu menumpuk luar biasa, tidak tersentuh sedikit pun. Sampai dia merasa suatu saat setelah belasan tahun belajar, tangannya hampir sebagian besar melepuh, terbakar itu. Barulah dia kemudian membuka surat-surat itu, dan dia baca bagaimana orang tuanya meninggal dunia, ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, semua saudara-saudaranya mengabari dirinya setelah belasan tahun kemudian. Dan tangannya hampir sebagian besar itu melepuh karena terbakar. Tapi dia menjadi seorang ulama yang cukup besar. Nah, ini gambaran bahwa ada orang-orang yang ketika ingin mencapai sesuatu, dia melakukan upaya yang luar biasa, karena apa yang diharapkannya, atau apa yang ditujuknya itu, sebagai sesuatu yang sangat bernilai baginya. Sehingga dia rela mengorbankan banyak hal, bahkan dirinya sendiri. Ini seorang sahabat dari filosofi Murtada Mutahari menceritakan dalam musim dingin yang sangat ketika salju luar biasa dan kami tidur di malam hari tanpa penghangat, tanpa pemanas, dan kami menyaksikan di malam hari itu Murtada Mutahari keluar dari kamarnya, bahkan keluar dari madrasah kami dan dia mengambil salju itu untuk digunakan berwuduk baginya. Di tengah dingin yang sangat luar biasa. Dan tidak sekalipun kami saksikan Murtada Mutahari itu, tidak satu malam pun terlewat, kecuali dia menghabiskan malam-malam itu dalam ibadah dan dalam belajar. Sehingga kami pernah berkata kepada Murtada Mutahari, tidakkah badanmu itu lelah untuk beristirahat walaupun hanya satu atau dua malam dan kami yakin bahwa Allah tidak akan memberatkan dirimu. Tapi apa jawab Murtada Mutahari? Apakah kalian ingin menghalangi diriku untuk apa yang aku tuju? Ini yang membedakannya. Orang-orang yang besar punya himmah yang luar biasa. Punya dorongan yang sangat luar biasa untuk mencapai apa yang diinginkannya itu. Kenapa? Karena di situ dia menyaksikan ada hal yang luar biasa. Ada tujuan yang sangat besar, tengah diwujudkan dalam proses kehidupannya. Semakin kita menganggap sesuatu itu bernilai, sesuatu itu besar, maka usaha tentu saja dorongan yang muncul pada diri kita juga semakin luar biasa. Kata himmah ini sendiri, al-himmah, itu dari wazan fi'alah, dengan asul katanya ham. Ham itu menunjukkan dia dorongan yang mendorong keinginan seseorang. Ketika menjadi kata himmah, itu adalah puncak dari dorongan itu. Jadi ketika dorongannya sudah sangat luar biasa pada diri seseorang, maka itu disebut dengan himmah. Kita menyebutnya dalam bahasa kita dengan semangat yang luar biasa. Nah, di dalam Al-Quran, pada Surah An-Najm, ayat ke-17. Jadi pada ayat ke-16, itu disebutkan bahawa izyaksha sodrata wa mayaksha, dan ketika Rasulullah dan Muhammad itu sampai di sidratul muntaha, diliputi oleh hal yang meliputi dirinya, atau oleh sesuatu yang meliputi dirinya, ma-zaghul basaru wa ma-tara. pengelihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya, dan tidak juga melampauinya. Ini tidak sedikitpun, ini digunakan, tidak sedikitpun kepandangannya itu berpaling dari apa yang ada di hadapannya. Dan tidak lepas kepandangannya itu. Kenapa? Ini menggambarkan, kata para Sufi, menggambarkan bahwa hatinya, ketika sudah sampai pada apa yang dituju itu, apa yang diinginkan itu, dia tidak berpaling lagi pada sesuatu yang lain. Ini yang seseorang itu disebut dengan memiliki himmah pada dirinya, bahwa hatinya itu tidak lagi berpaling kepada sesuatu apapun yang menghalangi dirinya, yang membuat ketertarikan hatinya kepada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Himma ma yamlikul inbi'asil lil-maqsudis surfan Jadi dia sesuatu yang muncul, memancar, dari tujuan yang diinginkan itu. La yatamala kuswahibuha wa la yatafid anha Dia tidak melihat lagi dirinya, maupun tidak lagi berpaling kepada selain daripadanya. Jadi seorang yang memang sudah berharap betul pada sesuatu itu, dia diberikan apapun pada dirinya, itu tidak akan menggoyahkan keinginan dirinya untuk sampai pada apa yang ditujuknya. Ini yang dimaksud dengan himmah. Sebagaimana misalnya, ketika kais atau majnun itu, orang tuanya, menghadirkan perempuan yang lebih cantik dari Laila, yang lebih indah dari Laila. Tapi apa kata majnun? Majnun berkata, tidak ada yang lebih cantik dari Laila itu. Ini menunjukkan kisah ini, menggambarkan, ketika seseorang itu hatinya sudah tahu wajuh kepada sesuatu itu, maka apapun yang datang padanya, sekalipun itu sesuatu yang menarik bagi dirinya, itu tidak membuat dirinya berpaling dari apa yang menjadi tujuannya itu. Nah, dia tidak lagi terpesona dengan balasan, dengan ganjaran, dengan surga, dengan janji-janji bahwa yang hanya diinginkan oleh hatinya adalah apa yang diharapkannya tersebut. Dia tidak peduli pada semua itu. Kadang, dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, sekalipun untuk itu dia mengorbankan banyak hal dari kehidupan dirinya. Ini yang disebut dengan himmah ini. Di dalam tasawuf, himmah itu adalah dorongan yang muncul dari seorang hamba, seorang salik, untuk sampai pada kedekatan dengan Allah SWT. Hatinya sudah tertambat dan terikat kepada Allah SWT. sehingga apapun selain daripada Allah, masih Wallah bagi dia tidak memiliki makna apapun. Suatu saat, Rabi'ah Al-Adawiah itu berlari-lari. Dia membawa obor di tangan kanannya dan membawa ember berisi air di tangan kirinya. Orang tanya, Wahai Rabi'ah, apa yang kamu lakukan? Apa sudah gila di siang hari seperti ini kamu membawa obor seperti ini? Rabi'ah berkata, dengan obor ini, aku akan membakar surga. Dan dengan air ini, aku akan menyirami neraka. Sehingga tidak lagi tersisa antara surga dan neraka. Dan semua orang hanya menyembah Allah SWT. Bukan karena menginginkan surga, dan bukan karena takut pada neraka. dorongan yang muncul, dorongan yang muncul, tidak lain hanya pada Allah. Dan ini di dalam hadis disebut dengan apa? Ibadatul Ahrar. Ibadahnya orang-orang yang sudah merdeka. Bukan ibadatul Abid, bukan ibadatul Tujar, tetapi ibadatul Ahrar. Seorang yang beribadah, sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak, dia melakukan kebaikan-kebaikan itu karena takut atas ancaman dari tuannya. Rasulullah mengatakan bahwa ibadatul Abid itu, mereka melakukan ibadah itu karena takut diancam untuk masuk ke dalam neraka. Tetapi pada ibadatul Tujar, ibadah para pedagang, mereka mengukur segala sesuatu itu dalam untung dan ruginya. Dia melakukan kebaikan ini, ganjaran apa yang akan dia dapatkan? Pahala seperti apa yang dia akan peroleh? Bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang akan dia nikmati nantinya? Ketika Tuhan menjanjikan janatun tajrimintah tikhal anhar khalidina fiha abadan, bahwa ada surga yang mengalir padanya sungai-sungai dan kekal abadi di dalamnya, tetapi tingkat yang paling tinggi adalah ibadatul Ahrar. Ibadahnya orang-orang yang merdeka, bukan karena takut ancaman, bukan karena janji-janji atas keuntungan dari perniagaan, dari ibadah yang dilakukan, tapi semata karena kecintaan kepada Allah SWT. Karena hatinya sudah terikat kepada Allah SWT. Dia rela melakukan apapun, sekalipun hal tersebut membuatnya menderita. sekalipun harganya sangat mahal dalam kehidupannya, sampai dia terpaksa mungkin terbunuh karenanya, tetapi bahwa itu semua tidak lagi menjadi sesuatu yang besar bagi dirinya, karena yang besar bagi dirinya adalah kebersamaan dengan Allah SWT. Ini himmah yang dimaksud oleh para sufi, yang dimaksud oleh para arif. Jadi seorang salik harus memiliki himmah ini, harus memiliki dorongan yang kuat untuk betul-betul hanya menginginkan Allah SWT. Dan ini tentu berangkat dari makrifat, dari kesadaran tentang hakikat ilahiyah, kesadaran tentang betapa keindahan, keluar biasaan, kasih sayang, yang muncul dari Allah SWT, yang tidak ada apapun yang dia pandang pada Allah SWT, kecuali kesempurnaan, keindahan, kasih sayang, kemutlakan, keluar biasaan. Sehingga itu semua mempesona dirinya, memunculkan di hatinya rasa cinta yang menarik dirinya untuk selalu mendekati Allah SWT. Bagaikan orang yang jatuh cinta, mabuk karena cinta itu, maka harapan yang ada di hatinya hanyalah perjumpaan dengan kekasihnya. Perpisahan, kerinduan, dan derita yang menghalangi dirinya untuk dapat berjumpa dengan kekasihnya. Ini yang dimaksudkan dengan himma oleh para sufi. Dan ada tiga tingkatan pada himmah ini, pada dorongan seperti ini. Yang pertama, bahwa himmatun tussawinul qalba min khasyati rakba fil fani. Dia melindungi hatinya ini. Khawatir hatinya. Dia berlari dari segala hal yang sirna ini, yang fan. yang semua selain daripada Allah SWT, itu semua fanak. Kulus syai'in halikun illa wajha. Bahwa segala sesuatu itu selain daripada Allah SWT, sirna. Tidak ada nilainya. diceritakan dalam Mante Kutoyer, bagaimana burung-burung itu terpesona untuk sampai pada perjalanan puncak. Di antara gunung yang mereka memulai perjalanan itu, ada banyak lembah-lembah. Yang di balik lembah itu menyimpan beragam keindahan, beragam pesona, dan banyak burung-burung itu yang berhenti karena keindahan segala sesuatu itu. Mereka melihat keindahan bunga-bunga yang luar biasa, yang sangat indah dan belum pernah mereka saksikan sebelumnya, sehingga sebagian berhenti di situ. Si Mork sebagai kepala dari burung itu berkata, kalian melihat itu sebagai pesona keindahan. Tetapi besok kalian akan menangis karena mereka semua akan layu dan meninggalkan kalian. Segala apapun, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu sifatnya dia fana. Dia akan sirna satu masa. Apapun. Karena segala sesuatu itu adalah segala selain daripada Allah tentu tidak hakiki. Bisa saja misalnya bagaimana antara seorang kekasih dan kekasihnya dan masanya kemudian cintanya berubah menjadi kebencian. Bagaimana banyak anak-anak yang lupa pada kedua orang tuanya. Padahal dibesarkan merbiasa, padanya ada harapan bagi orang tuanya. Mungkin mereka melayani orang tuanya semasa hidup. Tapi berapa lama mereka akan mengenang orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Mereka hanya datang sekali-sekali kadang-kadang setelah bertahun-tahun untuk meziarahi kedua orang tuanya. Bahkan banyak diantara anak-anak itu yang lupa untuk mendoakan nama kedua orang tuanya di dalam doa-doa mereka. Mereka disibukan dengan hal-hal yang lain. Hati mereka sudah tawajuh pada sesuatu yang lain. Ini menunjukkan betapa hubungan kita yang kita anggap sangat luar biasa, sangat dekat ini, ini semua sebenarnya sesuatu yang tidak kekal, tidak abadi. Semuanya menjadi sirna. Kita memiliki kekayaan. Orang menyindir ya sabu anna malahu akhladah. Banyak orang mengira bahwa harta mereka itu akan kekal bersamanya. Padahal kita menyaksikan ada banyak orang yang mengumpulkan harta mereka siang dan malam. Hampir seluruh waktu mereka berusaha untuk menguasai beragam harta dan sebagainya. Tapi justru kadang-kadang di ujung usianya semua harta itu menjadi derita bagi dirinya. Menjadi beban bagi kehidupannya. Bahkan betapa banyak orang tua yang sudah berusaha untuk menyiapkan kehidupan yang baik bagi dirinya, bagi anak-anaknya. Dan dia berfikir dengan semua apa yang dia siapkan itu. Itu semua menjadi kebahagiaan dalam kehidupannya dan kehidupan anak-anaknya. Tetapi yang terjadi betapa banyak kita saksikan begitu kedua orang tuanya meninggal dunia anak-anaknya bermusuhan hanya memperbutkan harta yang ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita saksikan selama ini proses kehidupan kita bukanlah sesuatu yang hakiki sesuatu yang kadang mengecewakan kita. Dan apapun itu selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan sebenarnya hati kita ini karena sesuatu itu sirna dan kita terdorong untuk mengikarkan hati kita kepadanya. Karena itu yang pertama pada tingkat pertama seorang yang dalam himmah ini dia harus menjaga hatinya. Keterikatan dengan segala sesuatu yang mudah sirna ini. wa ta'amilhu al-raqbati fil-baqi dan mengalihkan hati itu pada hakikat yang abadi. Hakikat yang hakiki. Bagaimana kita memindahkan hati kita ini dari sesuatu yang bersifat fana kepada sesuatu yang bersifat hakiki. Kita melepaskan ikatan-ikatan itu semua. ketahuilah bahwa semua ikatan yang mengikat hati kita itu menjadi hijab dalam perjalanan ruhani kita. Bahkan beratnya kematian seseorang itu dalam sakratul mauts mereka itu karena kuatnya ikatan hati mereka dengan apa yang telah mereka kumpulkan dalam kehidupan dunia mereka semakin kuat ikatan itu semakin berat kematian itu terjadi pada diri mereka. Bahkan ada banyak orang dalam satu hadis kudsi ada banyak hamba yang mati dengan kebencian kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka memandang Allah telah memisahkan dirinya dari apa yang dicintainya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya jelas. Itu yang sangat berbahaya. Dan orang yang seperti ini tidak akan pernah menemukan kebahagiaan hakiki. Sebagaimana mereka meletakkan nilai kebahagiaan itu kepada sesuatu yang sifatnya fana maka kebahagiaan itu pun fana dari dirinya. Tapi ketika seseorang meletakkan itu kepada yang hakiki maka kebahagiaannya pun menjadi hakiki. Kemudian bagaimana memalingkan hatinya itu kepada hati kita semua ini kepada hakikat yang abadi hakikat yang hakiki hakikat yang tidak pernah sirna selamanya. Ini bagaimana kemudian usaha kita himmah kita untuk melepaskan beragam hijab yang mengikat hati kita ini dan memusatkan hati kita untuk tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini diperlukan himmah yang besar. Di sini diperlukan sebuah usaha yang sangat dahsyat luar biasa dan proses kehidupan kita untuk mengurai ikatan-ikatan itu. seseorang yang membiarkan dirinya terbelenggu dalam beragam ikatan-ikatan tersebut sama seperti dia berada di lumpur yang menghisap dirinya. Semakin dia berusaha untuk melepaskan dirinya semakin ikatan itu menjerat dirinya. Ini yang paling berat khususnya bagi kita semua pada tingkat yang paling awal bagi seorang salik dalam himmah ini bagaimana dia memalingkan hatinya itu dari beragam hal yang meliputi dirinya selama ini untuk dia tawajuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adakalanya seseorang yang berada dalam konteks yang seperti ini ini akan mendapatkan ujian godaan yang luar biasa betapa ada banyak orang yang kadang berusaha untuk mengarahkan hatinya kepada Allah tapi di situ kadang-kadang ujian terjadi bagaimana disibukkan dengan beragam pekerjaan beragam proyek dan sebagainya ada seorang yang datang pada saya seorang sahabat saya berkata begini ketika ketika berjumpa dengan saya dia agak sedikit malu yang lama tidak pernah hadir pada pengajian yang biasanya kita kumpul di sana dia berkata maafkan saya ustaz jarang hadir dalam majelis santum dia bilang tidak apa-apa sekarang saya setibukan dengan dunia ini dan ajaibnya di saat-saat seperti itu justru kadang-kadang dicecar dengan beragam proyek yang satu dua dan tiga dan seterusnya sehingga hampir tidak ada waktu baginya untuk dapat meluangkan sejenak untuk betul-betul menghusukkan dirinya melepaskan beragam kepenatan kehidupannya mencernihkan kembali hatinya mendengarkan hikmah ilahi disibukan dengan beragam hal yang demikian semakin dia berusaha itu semakin dia disibukan dengan beragam hal tersebut apa yang harus lalu lakukan anda harus mengorbankan saat-saat tertentu untuk berani berkata tidak untuk betul-betul dapat menghususkan waktu-waktu itu anda untuk bersama dengan Allah SWT melepaskan diri juga dari beragam hal-hal yang bisa mengburukkan keadaan dirinya bisa menyebabkan misalnya kelalaian hatinya diantara hal-hal yang menyebabkan kelalaian hati kita adalah kemalasan kita kita kadang-kadang kemalasan itu karena alasan beragam alasan yang mungkin kita menjadi alasan dari apa yang menghalangi diri kita misalnya Allah SWT menyebutkan pada surah An-Nisa tentang gambaran orang-orang yang munafik pada ayat 142 Allah berfirman Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah padahal mereka tengah menipu diri mereka sendiri dan mereka ketika berdiri hendak sholat itu mereka berdiri dalam keadaan yang malas ada rasa berat di hati mereka nah ini adalah sesuatu yang berbahaya karena itu dalam satu doa bahkan doa itu kadang-kadang dianjurkan dibaca orang yang tengah umrah atau haji ketika melakukan sa'i ada satu doa disitu kita berdoa pada Allah Allahumma inni a'uz bika minal kaslan ya Allah aku berlindung kepada muda rasa malas sesuatu yang menyebabkan kenapa muncul rasa malas itu karena ikatan hati kita ini masih terikat pada sesuatu selain daripada Allah pada kenikmatan pada hubur roha kesenangan yang lain selain daripada Allah menunjukkan bahwa di hati kita belum muncul rasa kelezatan dalam bermunajat kepada Allah dalam kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan diantara tanda-tanda bagaimana kemunafikan kita itu ketika kita bersama Allah kita melakukan dengan sangat singkat tidak ada rasa kemesraan bersama dengan Allah tidak ada rasa kemanisan untuk berlama-lama kemudian bersama dengan Allah dalam zikir kita kepada Allah ada kenikmatan dan kebahagiaan di situ betul bahwa Allah memerintahkan kita untuk fantashiru fil'ar setelah sholat itu kita mertebaran muka bumi betul betul kita mengatakan orang-orang tidak boleh menghabiskan waktunya hanya dengan ibadah di masjid saja betul tetapi apakah kita melakukan ibadah hanya dengan upaya untuk melepaskan kewajiban kita semata atau itu menjadi sesuatu kenikmatan kelezatan dalam hati kita yang betul-betul kita merasa bahagia dalam kebersamaan dengan Allah dan merasa kehilangan ketika kemudian waktunya selesai ketika kita melaksanakan umroh atau haji atau berziarah ke makam-makam suci dari para al-maqsumin alimussalam kepada orang-orang yang saleh dan kita merasakan keindahan dan kita berat melepaskan diri atau berpisah dari keadaan itu ini yang harus ada dan ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan kita ketika ada sesuatu yang lain yang mengikat kita maka kita akan sulit atau kita akan masuk pada kesifat malas yang membahayakan kita dalam hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi pada tingkat yang pertama ini himmah itu adalah upaya kita untuk memalingkan hati kita dari segala hal yang bersifat fana ini dan mengarahkannya mentawajuhkan hati kita itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang hakiki zat yang abadi zat yang mutlak zat yang indah zat yang tidak terbatas zat yang maha segalanya dan membersihkan kebatin kita ini dari beragam hal yang menghalangi jalan kita itu dari sifat malas dari sifat dari sifat ujuk dari sifat kesombongan dari sifat keserakahan kita terhadap kehidupan dunia ini dan itu semua menjadi keburukan menjadi penyakit pada batin kita dan itu harus dibersihkan kalau orang itu di hati mereka dia biarkan ada penyakit itu penyakit itu akan bertambah kronis Anda tidak pernah mengobati penyakit yang ada pada diri Anda ketika seorang itu punya penyakit dan dia biarkan begitu saja maka percayalah bahwa penyakit itu akan membunuh dirinya penyakit itu akan semakin besar semakin ganas dan pada satu ketika justru penyakit itu akan membunuhnya tetapi kalau dia sadar dari awal bahwa dia menerita penyakit itu dan berusaha untuk mencari obat atas penyakit itu maka penyakit itu bisa hilang dari dirinya demikian juga pada penyakit batin kita kita semua memiliki penyakit batin itu tetapi kita harus berusaha untuk menyadari penyakit-penyakit itu dan mencari obat yang akan menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit batin yang kita deritai dan ini harus disadari memang penyakit batin ini sesuatu yang sulit orang yang ditimpa kemudian penyakit itu seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam keadaan sakit bahkan mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu sebagai sesuatu kebaikan apa yang mereka kerjakan itu sesuatu yang sesungguhnya hakikatnya jelek tapi ketika penyakit batin sudah meliputi dirinya maka sesuatu itu menjadi suatu keindahan Al-Quran mengatakan itu betapa banyak orang dalam keadaan seperti ini dan mereka berusaha ketika menganggap itu sebagai sesuatu kebenaran membenarkannya dengan beragam justifikasi beragam alasan dan ini berbahaya alas berbahaya seorang misalnya mengumpulkan beragam harta dengan keserakahan dirinya dengan jalan-jalan yang tidak dibenarkan dia berkata bahwa semua orang melakukannya mencari yang haram saja susah balik mencari halal dengan beragam alasan dengan alasan bahwa kehormatan itu ada pada kekayaan ada pada jabatan padahal kehormatan manusia itu semua mereka menghormati kita kita berada pada posisi yang tinggi tapi ketika kita terjatuh ada banyak orang tidak lagi mau melihat diri kita dan ini sesuatu yang tentu harus kita sadari dan harus kita bersihkan kotoran-kotoran yang mengotori hati kita ini semakin kita biarkan semakin berbahaya Imam Al-Zainul Abidin mengatakan bahwa Al-Zainul Abidin mengatakan bahwa setiap anak Adam itu mereka ada titik berwarna putih pada dirinya sekiranya dia berlaku dosa akan keluarlah titik hitam darinya tapi kalau dia ketobat hilanglah titik hitam itu sirnaklah dari dirinya tapi ketika dia terus-menerus melakukan dosa demi dosa keburukan demi keburukan kejahatan demi kejahatan maka terpenuhilah titik putih itu dengan titik hitam sehingga tidak terlihat lagi warna putihnya dalam keadaan seperti ini Imam Al-Zainul Abidin mengatakan jangan pernah sekalipun kamu mengharapkan kebaikan dari orang ini selama-lamanya kenapa? karena hati mereka sudah mati bagaimana lagi muncul kebaikan pada dirinya sekiranya dia melakukan kebaikan maka percayalah dalam tujuan kejelekan itu dilakukan ini pada himmah bagaimana kita mengalihkan kemudian hati kita ini mentawajuhkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada tingkat himmah yang kedua ini dia sudah melakukan beragam kebaikan tapi tidak lagi memalingkan dari beragam efek yang baik dari kebaikan yang dilakukan dorongan yang muncul pada batinnya itu yang menyebabkan dirinya ini melepaskan dari beragam penyaksian atas setiap kebaikan yang dia lakukan atas ganjaran-ganjaran yang mungkin dihasilkan atas beragam prestasi yang mungkin dia ciptakan dengan seluruh usaha yang telah dilakukan dia memalingkan hatinya dari semua itu karena hal yang seperti itu berbahaya menyebabkan ria menyebabkan ujuk bahkan menyebabkan taklabur dan dia akan berpaling dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kenapa? karena pada hakikatnya seseorang itu harus berusaha melihat menjaga hatinya bahwa apapun yang datang pada dirinya bahkan tindakan baik yang mampu dia kerjakan itu semua atas inayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan karena dirinya Anda punya kekuatan betul tapi pertanyaan mendasar bahwa dari mana munculnya kekuatan itu pada diri Anda Anda melakukan kebaikan betul tapi siapa yang memberikan petunjuk pada diri Anda untuk melakukan kebaikan itu kita diberikan kekuatan diberikan kemampuan diberikan kecerdasan diberikan kenikmat yang luar biasa kemudian kita melakukan kebaikan dengannya bahwa semua itu merupakan memberian Allah kita melakukan kebaikan karena hidayah Allah setelah itu Allah bahkan membalas dengan kebaikan yang banyak atas apa yang kita lakukan itu padahal itu pada hakikatnya semua berasal dari Allah karenanya bahwa kita melihat beragam prestasi beragam ukiran kebaikan itu karena perbuatan kita itu sesuatu yang berbahaya usaha kita adalah memalingkan diri kita dari semua hal kebaikan kebaikan prestasi prestasi keindahan kisah kehidupan kita pujian beragam kemuliaan yang kita gapai karena itu kenapa munculnya kelompok-kelompok yang disebut dengan malamatiah yang berusaha untuk menghinakan dirinya di hadapan manusia sehingga manusia itu tidak lagi memuji diri mereka memuliakan mereka dan banyak ulama-ulama yang melakukan hal ini untuk menghilangkan rasa ujub pada dirinya untuk menghilangkan hal-hal yang menyebabkan dirinya itu hatinya itu tawajuh pada kebaikannya dia kerjakan pada hasil yang telah dia peroleh atau pada kemuliaan kemuliaan yang dia torehkan hasil dari kerja kerasnya selama ini ketika hati seseorang itu berpaling pada itu semua itu menghalangi jalannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala dan karena itu bahwa bagaimana upaya dirinya itu untuk memalingkan hatinya ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan kemandangannya atas ganjaran yang dilakukan sekiranya saya melaksanakan sholat tahajud ini apa yang akan diberikan Tuhan kepada saya ini tentu masih ibadat tujar ini ibadat para pedagang seperti ini kalau saya haji atau umroh atau ziarah maka nanti saya akan mendapatkan kebaikan dari si Tuhan seperti ini seperti itu mendapatkan keuntungan dalam perniagaan saya dalam kehidupan saya dapatkan rezeki yang tidak terbatas bukankah Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang melaksanakan umroh maka dia akan terlepas dari kefakiran bagi seorang salik mereka tidak peduli dengan semua itu bahwa hati mereka hanya tertambat ditujukan pada Allah apapun yang diberikan Allah dia tidak mempedulikan itu mau diberikan dan tidak diberikan hatinya tetap sama dalam tawajuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada banyak orang yang sebaliknya mereka hanya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah itu memberikan nikmat pada dirinya tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji dirinya maka dia berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ada banyak orang yang berada dalam konteks ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surah al-fajr ayat ke-15 ayat ke-16 Allah mengatakan fa'amal insanu izamabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman dan sesungguhnya manusia itu jika diberikan Tuhannya itu kemuliaan nikmat maka mereka berkata Tuhan itu sangat memuliakan kami dan dan ketika Allah menguji dirinya dan menyempitkan baginya rezekinya mereka berkata bahwa Tuhan meninggalkan kami ini keadaan hati orang yang masih diliputi tentang ganjaran yang diberikan Tuhan pada dirinya mereka masih pedagang peniaga dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala mereka belum sampai pada ibadatul ahror nah pada tingkat yang kedua ini bahwa orang-orang sudah tidak lagi hamba atau salik itu tidak lagi mempedulikan apa yang Tuhan berikan pada dirinya bahwa hatinya tertambat pada Allah dan semua apapun yang diberikan Tuhan kepadanya adalah keindahan apapun bentuknya bukankah kita pernah mendengar perkataan yang sangat dahsyat dari seorang perempuan suci Sayyidah Zainab alaihassalam setelah peristiwa kerbala yang sangat dahsyat itu menghancurkan seluruh keluarganya orang-orang tercinta para kekasih-kekasihnya anak-anak yang berada dalam perlindungan dirinya buah hatinya tapi ketika ditanya bagaimana kau menyaksikan semua itu dia berkata tidak aku saksikan semua itu kecuali keindahan semata mata mereka adalah mata ilahi mereka memandang dengan pandangan ilahi sehingga tidak ada apapun yang mereka saksikan dari tindakan tindakan ilahi dalam kehidupan ini kecuali keindahan semata mereka mereka tidak tidak lagi menghitung seluruh amal-amal yang dilakukan mereka tidak peduli dengan hitungan-hitungan atas amal-amal yang dikerjakan mereka melakukan semua itu dengan satu harapan bahwa kecintaan ilahi kepada dirinya seperti seorang kekasih yang merindukan kekasihnya mereka rela menempuh derita apapun dengan satu harapan untuk menyaksikan senyuman mengembang di wajah kekasihnya untuk menghadirkan kebahagiaan di hati kekasihnya sekalipun dia harus mengorbankan beragam hal yang sangat luar biasa bahkan nyawaknya sekalipun saya menyaksikan dalam satu ketika saya hendak pergi kerja siang hari saya menyaksikan ada orang-orang yang bergelantungan di kabel listrik yang tinggi itu memperbaiki listrik tengah panas siang hari ketinggian yang luar biasa di arus listrik yang sangat tinggi seperti itu mereka bergelantungan di situ mempertaruhkan nyawa mereka dalam tujuan apa dalam tujuan untuk membahagiakan para kekasih keluarganya istrinya anak-anaknya semua mereka tanggung bahkan mereka rela mengorbankan nyawaknya demi kebahagiaan kekasih hatinya ini seseorang yang kemudian memang sudah berada dalam tingkat ketika dia sampai pada tingkat seperti ini dia melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lezat yang paling layak untuk dicintainya dia tambatkan hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak lagi melihat dan menghitung amal-amal yang dilakukan itu tidak ada lagi hal yang betapapun besar yang dilakukan tapi baginya bukan sesuatu yang bernilai apapun ketika Ibn Arabi diberikan sebuah rumah oleh pebesar pada saat itu untuk berdiam di Surya di Demash dan ketika dia keluar rumah itu dia saksikan ada satu keluarga fakir miskin yang meminta-minta dan mereka kemenderita karena panas trik yang luar biasa dia saksikan semua itu sehingga dia bertanya pada mereka kenapa kalian berada tempat ini keluarga itu berkata kami tidak memiliki tempat tinggal dan dengan segera saja dia memberikan rumahnya kepada para fukaro tanpa ada beban apapun orang-orang sudah sampai pada tingkat ini tidak ada beban apapun dalam melakukan kebaikan karena yang diharapkan hanyalah pecintaan Allah kepada dirinya mereka melakukan dengan segera apapun kebaikan itu karena dalam kebaikan itu ada kenikmatan dalam kebersamaan dengan Allah tidak ada yang menghalangi dirinya lagi dia tidak akan lagi ada kemalasan dan sebagainya dia segera melakukan seluruh hal yang diinginkan Allah kepada dirinya tanpa ada pertanyaan apapun atas apa yang dia lakukan tanpa berharap apapun dia kerjakan untuk mendapatkan ganjaran dan balasan bahawa kami tidak lagi menginginkan dari kalian itu apa balasan maupun rasa syukur ucapan syukur karena semua itu dilakukan li wajahillah untuk Allah subhanahu wa ta'ala dia persembahkan untuk kekasihnya ini pada tingkatan yang kedua himmah yang kedua bagaimana upaya seorang salik itu melepaskan kepikirannya dari beragam keindahan beragam hal yang balasan balasan atas apa yang dikerjakannya dia tidak lagi melihat bahkan pada kebaikan yang dia kerjakan itu dia lakukan bukan lagi melihat itu sebagai suatu kebaikan tapi dia melakukan itu karena kecintaannya kepada Allah tidak lagi ada yang menghalangi dirinya kemalasan sedikit pun pada hatinya karena dia merasakan kenikmatan dalam kebersamaan dengan Allah dia merasakan keindahan dari kebaikan yang dilakukannya dia tidak lagi melihat dalam kebaikannya dan amalnya dan tindakannya tapi yang dia lihat hanyalah bagaimana Allah tersenyum kepada dirinya pada tingkatan yang ketiga himmatuntusaid anil ahwal wal maqamat dia melepaskan pandangan dirinya ini atas ahwal atau maqam atas manzilah manzilah yang dia lewati dia tidak lagi melihat ini tingkatan tingkatan dirinya tingkatan tingkatan rohaninya kenapa karena tingkatan tingkatan rohani itu menjadi hijab bagi dirinya orang memiliki ilmu ya baik tapi ilmu bisa menjadi hijab bagi dirinya ini hijab penurya melakukan ibadah kebaikan tapi ibadah juga bisa memalingkan diri seseorang hati seseorang dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia melihat bahwa ibadah itu yang mengantarkan kemuliaan pada dirinya ini berbahaya ini hijab nuria dan hijab cahaya ini hijab yang sangat halus seperti cahaya tidak kita saksikan tapi pada saat yang sama dia justru jadi penghalang antara diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala lebih berbahaya dari hijab material hijab 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 material dibandingkan dengan hijab cahaya kalau hijab material jelas terlihat bagaimana kita memalingkan dari segala selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala ikatan-ikatan tersebut karena ikatan-ikatan itu justru akan membatasi menghalangi menjadi hijab tetapi pada hijab nuria hijab cahaya ini ini sesuatu yang berbahaya karena seorang bisa berbangga dengan ibadah yang dilakukan karena seorang bisa merasa bangga dengan ilmu yang dia miliki dengan ibadah yang telah dilakukan jadi karena itu pada tingkat ini dia melepaskan pandangannya terhadap makom terhadap ahwal ahwal itu apa yang diberikan Tuhan padanya sebagai tanda kedudukan dirinya bahkan pada karomah karomah yang muncul pada dirinya dia tidak lagi melihat itu semua karomah Allah munculkan pada diri seorang hamba pada kekasih kekasih Allah sebagai tanda kedudukan ruhaninya di sisi Allah tetapi bisa ini menghancurkan diri seorang bala'am bin ba'urah di zaman Nabi Musa alaih salam disebutkan di dalam Al-Quran sudah berada pada derajat kekasih Allah yang luar biasa setiap orang yang datang dalam keadaan sakit dan didoakannya maka dia kembali dalam keadaan sembuh seorang yang lumpuh dalam penyakit yang berat tetapi meminta agar dia mendoakan kepada Allah dan karena kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Allah sembuhkan orang itu dalam penyakitnya dan kembalikan dalam keadaan sehat bagaimana orang-orang fakir datang kepada bala'am bin ba'urah ini yang didoakan dan mereka menjadi kaya tetapi ketika Fir'aun datang kepadanya meminta kepadanya agar mendoakan kehancuran atas Nabi Musa alaih salam dan karena dia memandang Fir'aun dengan kemuliaan dan dirinya sebagai seorang yang dekat dengan Allah dia turuti perintah dari Fir'aun itu permintaan dari Fir'aun itu maka dia terjatuh dari makom kedudukan rohaniknya ini pada lembah yang paling hina yang digelari oleh Al-Quran sebagai anjing yang menjulurkan lidahnya begitu hinanya diberi makan dan tidak diberi makan terus menjulurkan lidahnya Al-Quran menyebutkan seperti itu dan ini sesuatu yang hina sekali dari kedudukan yang sangat mulia tapi ketika dia melihat kedudukan kemuliaannya ini di sisi Allah maka itu pada saat yang sama menghancurkan menurunkan derajatnya seorang salik yang sesungguhnya pada tingkat yang ketiga ini dia tidak lagi memperhatikan dia berada pada posisi apa dan keadaan apa apa yang muncul pada dirinya dan sebagainya karena hatinya hanya tertambat untuk Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak lagi menyaksikan derajatnya di sisi Allah apakah sama dengan para wali-wali yang lain atau lebih tinggi dari wali-wali yang lain dia tidak peduli dengan semua itu dia tidak melihat beragam kedudukan-kedudukan yang ada pada dirinya ini kemuliaan-kemuliaan yang muncul pada dirinya ini sebagai sesuatu yang memiliki nilai baginya dalam tujuan perjalanan ruhaniknya menuju Allah subhanahu wa ta'ala dia tenggelam dalam kecintaannya dalam ishknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pada hal yang seperti ini ini yang ada pada seorang kekasih sehingga dia tidak melihat lagi apapun yang agung yang mulia pada dirinya itu pada hatinya itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala dia membersihkan dirinya ini dalam liputan sifat dan nama-nama ilahi sehingga segala apapun yang muncul pada dirinya itu semua tidak lain adalah manifestasi dan tajali dari nama-nama ilahi dia tidak lagi mempedulikan dirinya kedudukannya dia hanyalah mazhar dari tajali ilahi disitulah pada dirinya ini dia hanya memunculkan kesadaran pada tingkat ainul ahadiyah pada tingkat ketunggalan ilahi sehingga dia tidak lagi melihat apapun disitu dalam hal ini seseorang yang sudah sampai pada tingkat ini dia tenggelam dalam cintanya pada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia tidak menyaksikan apapun kecuali semata pada Allah subhanahu wa ta'ala orang pada tingkatan awal dikatakan oleh Ibn Arabi ketika dia masih berfikir anak-anak wa ta'ala aku-aku dan engkau ada di sana tetapi pada tingkatan seorang penjalan rohani mereka berkata anak-anak wa ta'ala aku adalah engkau dan engkau adalah aku seorang kekasih yang sudah mencintai kekasihnya apa yang terjadi pada diri pada diri kekasihnya juga dia rasakan pada dirinya rasa sakit yang diderita oleh kekasihnya itu dirasakan sebagai rasa sakit dirinya rasa sakit yang ada pada dirinya adalah rasa sakit yang diderita juga oleh kekasihnya anak-anak tapi pada tingkat yang paling tinggi kata Ibn Arabi dudukan seorang la'ana wa lantar tidak ada lagi aku dan engkau di situ tidak lagi ada pembatas antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala fana dan tenggelam pada kesadaran ilahi yang paling tinggi katre-katre jori syud bedari syud dari syud Abdullah Al-Asari mengatakan amsyairnya tetesan tetesan air itu mengalir ke lautan dan ketika mereka sampai di lautan mereka lebur dalam lautan tidak lagi dia saksikan apapun kecuali semata Allah subhanahu wa ta'ala ini himah yang paling tinggi melepaskan semua kesadaran apapun dalam ketenggelaman dirinya pada samudera ilahi itu kecuali melihat dalam kacamata ilahi seorang yang sudah tenggelam pada konteks itu maka dia sudah melupakan apapun dia tidak akan menyaksikan apapun kecuali semata yang disaksikan hanya Allah subhanahu wa ta'ala karena itu tadi kita sudah bacakan ayat pada surah Najm itu dikatakan terkait dengan Rasulullah ketika dia berada pada sidratul mentaha ma zaghal basaru wa matakho pengelihatannya tidak berpaling sedikit pun bahkan tidak melampaui dari apa yang disaksikan kenapa? karena sudah tidak ada lagi kesadaran dirinya karena keterpesonaan karena haibah yang begitu dahsat dari apa yang disaksikannya inilah himah yang paling tinggi dalam perjalanan seorang salik dalam menuju Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu'ala salamu'ala salamu'ala alhamdulillah rabbil alamin sekedar review himah itu artinya adalah kesungguhan kita bisa artikan juga sebagai tekan yang kuat himah itu terkait juga dengan hati himah tapi juga disampaikan ada tiga tingkatan orang yang laku dalam himah ini yang berlaku dalam himah ini yang pertama tadi adalah seorang salik atau seorang penempunjian rohani itu membalingkan segala sesuatu dari beragam hal dialihkan atau dipokuskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tingkatan kedua lebih tingkat lagi daripada bahwa seorang salik itu tidak memperhatikan akibat efek atau pahala yang dari setiap kebaikan-kebaikan yang lain lakukannya karena ini terkait juga dengan tingkat yang kecil bahwa seorang salik itu melepaskan hijab berupa mahkoman akhwal karumah-karumah yang dimilikinya jadi intinya adalah hatinya itu pada yang ketika ini adalah tertambat pada Allah subhanahu wa ta'ala memahami segala sesuatunya adalah sebagai tajari ilahi baik sampai menunggu respondari bapak dan ibu yang di chat youtube mungkin ada beberapa istilah yang hampir sama tapi mungkin tadi pemaknanya berbeda juga yang artinya hampir sama dengan upaya kesungguhan itu berarti kata jihad terus juga kata irodah kata azam itu tapi penempatannya berbeda kalau yang itu puncak dari dorongan himmah itu tadi disebutkan misalnya bahwa yang mendorong kita itu disebut dengan ham tapi himmah itu adalah dimana puncak nihayatul ham yang mendorong betul-betul sampai pada puncak dimana tidak lagi ada sesuatu yang menyisakan rasa malas pada diri kita yang kita betul-betul sudah tawajuh hati kita dalam sepenuhnya pada kata azam itu tekad juga diartikan azam itu azam itu dia diatas daripada niat seorang punya keinginan punya niat punya tujuan dan hati dia tapi ketika semata niat itu hanyalah sesuatu yang muncul pada hatinya tapi ketika itu dilakukan itu namanya azam dia persiapkan apa yang dia inginkan itu berbeda dengan himmah himmah itu dorongan yang begitu kuat pada hatinya pada dirinya ini untuk melakukan untuk mencapai apa yang diharapkan itu himmah itu tentu berbeda dengan tadi yang sepertinya azam ya dengan niat niat itu adalah goresan awal dari ketujuan atau keinginan yang muncul dalam hati seseorang tapi azam itu dia lebih tinggi dia sudah melakukan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan apa yang diinginkan tapi himmah itu adalah dorongan yang sangat dahsyat yang muncul pada dirinya untuk sampai pada apa yang diharapkannya jihad adalah upaya sungguh-sungguh ya upaya sungguh-sungguh bukan dorongan tapi upaya ada usaha yang betul-betul serius dia lakukan bekerja dengan sungguh-sungguh dia melakukan upaya itu dengan sungguh-sungguh itu nama jihad tapi dorongan yang sangat besar sangat dahsyat itu itulah yang kemudian disebut dengan himmah saya sempat saya sempat membaca juga terkait dengan himmah ini himmah atau ilah itu melawankan himmah itu dengan syahwat karena katanya dua itu punya dorongan yang berbeda berbeda ya betul syahwat itu mendorong kita kepada selain daripada Allah himmah itu adalah dorongan yang mendorong kita untuk mendekati Allah jadi dia menarik kita pada hal-hal yang yang relatif ini yang fana ini itu namanya syahwat tapi himmah itu justru dorongan hati kita untuk sampai kepada yang hakiki kalau untuk memastikan bahwa kita berada pada posisi himmah itu diantara tanda dari himmah ini ada tiga tandanya yang pertama bahwa apa yang dilakukan itu atau apa yang muncul dorongan itu sesuai dengan ketentuan Allah karena tidak boleh dia bertolak belakang dengan ketentuan Allah yang kedua himmah itu muncul dari makrifat kita atas tujuan atas maksud yang kita ingin wujudkan itu berdasarkan makrifat sadaran pengetahuan bahwa apa yang kita tuju ini betul-betul sesuatu yang hakiki yang ketiga bahwa alamatul himmah itu tujuan itu tujuan yang hakiki bukan tujuan yang fani tujuan yang fana sementara syahwat pada sesuatu yang sifatnya fana dorongan yang memuasai pada beragam hal yang sifatnya material itu pasti syahwat dorongan untuk berada dalam kemuliaan di hadapan masih di hadapan manusia di hadapan makhluk Allah ini itu dorongan syahwati ini sudah ada pertanyaan dari Pak Asif Kurniawan cara fokus pada Allah dalam segala kegiatan supaya panah billah bagaimana apa selalu zikir afirmasi Allah selalu melihat atau seperti apa supaya himmah awal bisa berjalan kita sudah bicarakan pada tingkat paling awal ada kesadaran yakuzoh yakuzoh ya kita sudah pernah bicarakan tentang yakuzoh ini yaitu memunculkan kesadaran pada diri kita ini dengan pengetahuan dengan ilmu pengetahuan dengan makrifat dengan ini bahwa apa yang ada selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya tidak bernilai pada hakikatnya semua fana pada hakikatnya semua itu relatif bukan hakiki Anda mengejar kebahagiaan pada sesuatu yang selain daripada Allah maka kebahagiaan itu yang persiwa relatif dibaliknya ada penderitaan bahkan kebahagiaan yang seperti itu dia hanya terjadi sebentar proses kehidupan kita sejenak dia tidak akan hakiki karena memang bukan hakiki bukan suatu hal yang hakiki jadi kesadaran ini kesadaran atas kemudian pengetahuan makrifat kita pada Allah atas keagungan kemuliaan Allah bahwa segala apapun yang kemudian dinisbahkan kepada Allah maka dia menjadi sesuatu yang utama yang luar biasa ini yakzau bahwa berjalan melakukan perjalanan tolak belakang dari apa yang Allah inginkan akan menghancurkan diri kita seseorang itu harus melakukan sebuah proses perjalanan ruhani yang menuju Allah subhanahu wa ta'ala agar dirinya terbebas dari beragam keterbatasan terbebas dari beragam menderita terbebas dari beragam hal yang akan menghancurkan dirinya ini yang harus disadari nah dengan kesadaran itu maka hati kita perlahan akan tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala keimah ini proses yang harus diupayakan ya proses hati yang harus kita upayakan ini adalah upaya kita untuk menjaga hati kita memalingkan hati kita menghadapkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau riaduh yang untuk sampai pada himah ini ada teladannya tidak misalkan daripada ha'imah itu ha'imah atau dari para nabi itu para nabi melakukan diantara hal yang lakukan oleh para nabi itu mereka melakukan tahanud tahanud itu adalah upaya untuk mentawajuhkan hati mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagian para arif melakukan proses yang disebut dengan arba'in upaya selama 40 hari menjaga dirinya ini melepaskan kesadaran daripada selain Allah dan mengarahkan kepada Allah dengan mengikuti beragam ketentuan ketentuan yang ketat di dalamnya dalam zikir dalam ibadahnya dalam makanannya dalam minumannya dalam tidurnya sehingga betul-betul menjaga batinnya dalam tentuan zikir-zikir tersebut sehingga ini akan menyebabkan munculnya himah pada dirinya barang siapa yang menjaga keikhlasannya selama 40 pagi maka akan muncul hikmah di dalam hatinya dan keluar melalui lidahnya jadi ini adalah upaya upaya kemudian untuk memunculkan himah ini pada batinnya pada dirinya dan di antara hal yang ketiga juga bagaimana himah ini akan muncul kalau seseorang itu juga mampu menjaga tahajudnya karena dalam tahajud itu akan membersihkan batin seseorang hati seseorang sehingga dia akan merasakan kelezatan dalam kebersamaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah perjalanan ruhani itu merupakan hal yang harus kita lakukan karena sekiranya tidak sekarang kita lakukan maka kita akan dipaksa melakukan perjalanan yang berat dalam proses berikutnya dalam kehidupan kita setelah kehidupan duniawi kita ini karena semua manusia pada hakikatnya dipaksa untuk sampai pada kesempurnaan hakiki dirinya oleh manusia kalian semua itu akan berjumpa dengan Tuhan kalian apakah kita berjumpa dengan keridoannya dengan kasih sayangnya dengan kemuliaannya ataukah kita kemudian berjumpa dengan kemarahannya dan kebenciannya disini kita memerlukan proses itu makian mungkin harus kita ikirkan bersama kita akhiri dengan doa Al-A'udzubillah minasyaitan rojim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala muhammadin alim muhammad Allahumma arifna nafsak fa'ilam tu arifna nafsak lana arif rasulak Allahumma arifna rasulak fa'ilam tu arifna rasulak lana hujjatak Allahumma arifna hujjatak fa'ilam tu arifna hujjatak dolalna andinina walau tu zikulu bana ba'daiz hadaitana Ya Allah Ya Allah kenalkanlah kami pada Nabi'imu sekiranya kami tidak mengenal Nabi'imu maka kami tidak akan mengenal hujjahmu Ya Allah kenalkan kami pada hujjahmu sekiranya kami tidak mengenal pada hujjahmu maka tersesatlah kami dari agama kami janganlah kau palingkan kami setelah kau berikan petunjuk kepada kami wa sallallahu ala sallina muhammadin walitahirin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh